Halo Coy, balik lagi di video gue Di video kali ini, gue lagi-lagi akan membagikan tentang blues ya Gak abis-abis emang kalo ngomongin blues Ini adalah teknik atau cara tips, trik olah rasa dalam bermain blues Ada yang komen juga kemarin Bang, bukannya begitu, main blues itu pake rasa, pake emosi Ya betul, Bang Bang, emang begitu Tapi disini sekali lagi video tips atau triknya ya Gimana caranya mengolah rasa, betul sekali Olah rasa ya pake hati, pake jiwa Tapi disini adalah tips dan trik Ingat, men, kadang suka lucu sama netizen gitu Bukan begini loh caranya Bang Caranya pake hati, pake rasa, pake emosi Ya emang bener gitu Gue berapa kali juga ngomong kayak begitu Tapi balik lagi ini adalah tips dan trik Bro, Bang Bang Oke, sekali lagi disini gue bukan merasa sok jago Atau lebih jago, karena kejagoan hanya milik ayam men Gue hanya, biasa aja gitu, biasa aja disini gue cuma sekedar sharing Gue bukan seorang gitaris blues profesional atau seorang bluesman Nggak sama sekali gitu, gue cuma sekedar bisa dan gue sharing aja gitu Dan gue bikin ini karena antusias dari lo yang nonton video gue Kalau gue ngebahas tentang blues banyak banget Bang lanjutkan, bahas terus tentang blues Pokoknya banyak banget komen-komen yang bagus banget gitu Responnya bagus, makanya gue terus bikin video kayak gini Ya karena balik lagi Seberapa banyak sih view video kayak gini men Nggak ada sama sekali gitu Kalau cariin AdSense Ya, buat beli dua bungkus mil lah cukup lah gitu Nggak ada duitnya men Ya gue bikin ya karena antusias dari kalian Aso ya aja men Oke Di video kali ini Gue pake gitar vendor Meksiko Ini udah laku ke Bali ya Jadi thank you buat beli yang di Bali Yang udah hajar gitar ini Sekaligus kita demo-in aja ya Kalian bikin konten Oke Ini adalah tips olahraksah dalam bermain blues Kali ini gue mau bagiin adalah Note pengulangan gitu Atau note yang diulang terus-menerus Itu menurut gue salah satu yang bikin asoy Dan jarang banget orang suka pake gitu Tapi tanpa lo sadarin Banyak banget gitaris yang sering melakukan ini Karena pengulangan atau note yang diulang Bunyi yang sama diulang berkali-kali Itu akan Tanpa kita sadarin akan membuat Ya karena kita dengerin berulang-ulang Akan lebih nempel di kuping gitu Lebih nyanyi dalam tanda kutip Itu adalah note-note pengulangan Contoh note-note pengulangan itu misalnya Ada Lix Kan gitu doang ya Tapi kalau kita bikin pengulangan itu Ini kan pengulangan note Nah ini kan ulang Itu adalah pengulangan-pengulangan Kita coba pake backing track ya Kita main dari E Coba hajar ya Ini pulangan Otong Jadi tanpa kita sadarin Leaks yang dalam tanda kutip nyanyi Itu ada leaks yang sering diulang-ulang gitu Entah pengulangan kalimat Atau pengulangan dari not-not yang cuma satu not Contoh ini pengulangan satu not Ini pengulangan Pengulangan Jadi pengulangan itu menurut gue adalah leaks yang seolah-olah kita lagi nyanyi itu di pengulangannya men Entah itu pengulangan, entah itu double-double note Jadi sebenernya simple banget Lo pasti sering pakai gitu Cuma karena lo nggak fokusin jadi suka mainnya Tanpa pengulangan Nggak terlalu berasa nyanyinya Jadi simple banget Simple banget Pengulangan Contoh ya kita main-mainin Pengulangan Simple banget tapi pas kita mainin akan Dan wow Rasa lebih asoi banget men Tuh dengerin note yang gue ulang-ulang itu intensif banyak daripada note yang gue mainin nggak berulang-ulang Sebenernya itu tipsnya cukup mudah tapi jarang orang suka praktekin Jadi kalau lo praktekin akan Asoy Bersambung 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!